Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok affiliate Jadi aku mau share kenapa keranjang kuning tiktok tidak muncul Atau kenapa keranjang kuning tiktok tiba-tiba menghilang Jadi ini tuh sesuai dengan pengalaman yang udah aku alamin Aku share beberapa produk di tiktok Kemudian juga aku memasukkan tautan dan keranjang kuningnya itu muncul Kemudian tiba-tiba menghilang Nah langsung aja kita ke videonya Pertama kita masuk dulu ke tiktok Kemudian kita akan masuk ke kotak masuk Jadi kotak masuk itu kayak semacam pemberitahuan dari mulai pesan masuk, like, kemudian dan lain-lain tuh ada disini Bisa dilihat dari tiktok baru, kalau yang udah versi baru ya Jadi disini tuh ada semua aktivitas dari tiktok aku Mengenai produk yang di upload, kemudian video yang di upload ya maksudnya Kemudian beberapa produk-produk yang itu ada yang komentar, ada yang like Itu pemberitahuannya disini Kalau misalkan kita mau lihat keranjang kuning dan pemberitahuannya itu di monetisasi Nah yang gambar dolar ini semua tautan produk keranjang kuning itu pemberitahuannya ada disini semua teman-teman Jadi kan kenapa monetisasi? Karena kan kita mempromosikan produk dari tiktok affiliate Kemudian nanti kita akan dapat komisinya gitu Nah disini ada beberapa produk aku yang memang yang dihapus oleh si tiktok Karena yang pertama biasanya produknya itu habis terjual Otomatis keranjang kuningnya itu ikut terhapus Contoh ini ada Angola Rak Bumbu Dapur Serbaguna Videonya dihapus karena produk sudah tidak ada Kita akan lihat ya Kita masuk ke profil Nah ini adalah produk-produk yang aku share untuk tiktok affiliate Kalau misalkan contoh barang yang masih ada itu bentuknya seperti ini Jadi tautannya masih muncul Tautannya masih oke untuk dikli Tapi kalau misalkan tadi kan udah ada pemberitahuan ya Rak Bumbu Angola itu produknya udah habis Nih ini dia Rak Bumbu Serbaguna Nah ini tuh sebenarnya ada keranjang kuningnya Tapi karena sudah habis Jadi keranjang kuningnya itu udah gak ada Kayak gitu Cuman sih kalau aku gak apa-apa ya Soalnya aku disini ada Masukan link bio juga Jadi bisa nge-link ke Shopee Affiliate Jadi bisa langsung nge-link ke Shopee gitu Walaupun keranjang kuning tiktok Tidak ada disini Jadi videonya tetap masih berfungsi gitu Kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik Dengan rak bumbu ini mereka bisa langsung ke link bio aku Dan masuk ke link bio nomor 65 Kayak gitu Jadi buat teman-teman juga nih Kalau misalkan yang sering upload tiktok affiliate Atau misalkan produk-produk tiktok Itu kalian bisa double juga sama si Shopee Shopee Affiliate ya linknya Karena kenapa? Karena ketika keranjang kuning menghilang Itu kan bisa ada penggantinya Bisa langsung pergi ke Shopee Affiliate gitu Ke toko yang ada di Shopee Tapi kan kita tetap dapet komisi juga ya Next kemudian Ada lagi gak contoh kasus yang lain Selain produknya itu udah habis Kayak gitu Kalau beberapa info produk aku yang di-share Itu rata-rata produk dihapus Karena produk sudah tidak ada Jadi maksudnya itu produk dihapus Karena memang sudah terjual gitu Tapi teman-teman kadang bisa aja produknya dihapus Karena harganya itu dirubah sama si penjualnya gitu Atau si suppliernya gitu Nah kita akan coba cek Beberapa kasus lain ya Kenapa keranjang kuningnya bisa hilang Disini Nah ini juga Raku lekas tempat buah Habis terjual Jadi memang rata-rata Habis terjual gitu loh Jadi tiba-tiba menghilang Tapi kadang ada juga Nih Aku ada Posting produk sikat gigi anak Itu tuh Enggak muncul dari awal gitu loh Tautannya Jadi mungkin itu Belum disetujui oleh Si penjualnya gitu loh Misalnya ini nih CP Cantika Multindo Menyetujui pengajuan Anda Ini baru disetujui Tapi Sebelumnya itu Enggak muncul gitu Nah ini adalah Sikat giginya ya Tapi memang Disana tuh Enggak muncul Kita lihat ya Aku pernah posting produk sikat gigi anak Nah Nah ini tuh aku posting sikat gigi Tapi tautannya Enggak muncul Karena mungkin Pertama Mungkin belum di confirm kali ya Oleh penjualnya Kalau aku Ngambil tautan Tapi aku tetap melampirkan link bio nomor 70 Ini tetap masuk ke Shopee Jadi buat temen-temen yang memang pengen beli produk ini Mereka akan langsung Menuju link bio nomor 0 Nomor 070 ya Atau nomor 70 Jadi memang Enggak semua produk tuh Tautannya langsung muncul Kayak gitu Kalau ini sih memang Muncul ya Karena mungkin Udah di confirm oleh penjualnya Atau misalkan memang udah gak ada kendala Tapi memang Kadang-kadang Pokoknya tuh Kalau misalkan kita Apa namanya Posting Link Apa namanya Tautan TikTok affiliate Itu kadang ada yang gak muncul Tapi kalian Kalau penasaran Kenapa gak muncul Itu Pemberitahuannya ada disini Di monetisasi TikTok affiliate Jadi mereka akan share Semua alasan Kenapa Keranjang kuning TikToknya itu Apa namanya Gak muncul gitu loh Kenapa Keranjang kuning TikToknya itu Tidak bisa Dipakai Kayak gitu Tapi Enggak semuanya Tiba-tiba Enggak muncul juga ya Kadang ada yang muncul Ada yang enggak Mungkin kalau misalkan Yang enggak muncul Kalian bisa hapus dulu Video TikToknya Kemudian upload lagi Dan Tautannya Disimpen lagi Kayak gitu Nah ini beberapa Nah ini Beberapa kasus ya Tadi kan kasusnya Produknya sudah Habis Atau sudah terjual Disini Aku ada Komisi diperbarui Jadi harga pabrik telah Memperbarui Tarif komisi Gitu loh Jadi untuk tarif komisi Juga Itu Bisa Tiba-tiba berubah Gitu loh Jadi Enggak cuman Apa namanya Enggak cuman Pemberitahuan Video Apa Keranjang kuningnya Hilang Tarif komisi juga Ada pemberitahuannya Atau nih Buat teman-teman Misal kalian Udah Posting Video Kemudian Tautannya juga Udah diposting Atau udah Disimpan Terus tiba-tiba Munculnya Itu lama Atau misalkan Lama banget Keranjang kuningnya Enggak muncul Bisa jadi Itu si penjualnya Belum menyetujui Pengajuan kita Gitu loh Jadi Misalnya Aku Disini kan Ada pemberitahuan Pengajuan Disetujui Terlaristor Jadi terlaristor Ini adalah Apa namanya Penjualnya Dan kita tuh kan Ngambil tautan Dari Toko dia Jadi mereka juga Perlu proses Persetujuan Jadi mereka juga Harus menyetujui Pengajuan kita Kayak gitu Teman-teman Jadi memang Kalau misalkan Gak muncul Itu kalian harus Nunggu dulu Tautannya itu Pasti bakalan muncul Kalau misalkan Udah Mengikuti proses Persetujuan Dari penjual Kemudian Harga udah oke Kemudian Video juga Sesuai Dengan apa Apa namanya Videonya itu Sesuai dengan Link tautannya Karena aku juga Pernah posting Beberapa produk Yang tidak sesuai Dengan Jadi tuh Videonya gak sesuai Dengan tautannya Aku misalkan Postingnya itu Video yang lain Misalnya Video tentang berita Terus aku Iseng Masukin tautan Untuk Apa namanya Untuk produk TikTok affiliate Ternyata Ternyata itu Ternyata itu gak bisa Teman-teman Jadi tuh mereka Akan Menghapus Secara Otomatis Seperti itu Ini juga nih Ada Beberapa Pemberitawan Juga Tautan produk Di video Dihapus Karena produk Yang dimaksud Tidak muncul Di video Mungkin ini juga Salah satunya Video aku tuh Gak sesuai Atau video aku tuh Gak sesuai dengan Linknya Gitu loh Jadi mereka Akan menghapus Dengan sendirinya Kayak gitu Teman-teman Oke itu dia Alasan kenapa Keranjang kuning Tidak muncul Semoga buat teman-teman Yang bingung Kenapa keranjang kuning Yang gak muncul Kadang kenapa Keranjang kuning Yang menghilang Ini dia Alasannya Kalian bisa Lihat aja Disini Untuk beberapa Alasan Keranjang kuning Kalian Kenapa menghilang Gitu Semoga video Yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye